Okupansi pemesanan tiket kereta api jarak jauh di Daob 8, Surabaya pada masa angkutan lebaran 1.444 hijriah yang terjual pada periode tanggal 14 April sampai dengan 3 Mei 2023 mencapai 429.078 tiket atau 72% dari jumlah tiket yang disediakan pada periode tersebut, sebanyak 595.000 tiket. Relasi favorit pemesanan tiket tersebut yakni Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang, Jember, Banyuwangi. Penyedia jasa angkutan barang atau porter di stasiun Gubeng, Kusnadi, 54 tahun mengaku saat ini calon penumpang yang menggunakan jasa angkutan kereta api di stasiun Gubeng masih normal, belum ada lonjakan penumpang. Menurutnya kenaikan diprediksi pada akhir pekan ini. Jasa angkut, mudah-mudahan hari ini hari Rabu ya, hari Insya Allah hari Kemis Jumat, Sabtu Minggu sudah ada peningkatan baik. Permintaan sama yang diharapkan yang bekerja di stasiun Gubeng. Ya minimal 20-25, tapi kadang-kadang namanya penumpang kan nggak tentu, namanya rejeki. Sementara itu pada masa angkutan lebaran 2023, PT KAI 28 Surabaya menyediakan 28.649 tiket kereta api jarak jauh. Adapun perjalanan kereta api yang masuk lima besar dalam okupansi yang telah dipesan masih sama, yakni kereta api Erlangga relasi Surabaya Pasar Turi Pasar Senen, kereta api Pasundan relasi Surabaya Gubeng Kiara Condong, kereta api Seri Tanjung relasi Surabaya Gubeng Tujuan Ketapang dan Lempuyangan, kereta api Gumarang relasi Surabaya Pasar Turi Pasar Senen, dan kereta api Matar Maja relasi Malang Pasar Senen. Erminal melaporkan.